Diyatakan langsung saja kembali menyebutkan perbincangan, tadi saya sempat hentikan atau putus potong, interupsi apa yang dinyatakan oleh Mas Yudi. Bahwa memang pencegahan saja, pencegahan mungkin tidak efektif karena harus ada penindakan yang masuk juga di sana. Silahkan dilanjutkan. Ya, jadi kenapa sih harus ada penindakan? Karena kita tahu apalagi dengan OTT ya, korupsi itu kan karakteristiknya, simptomnya adalah dia kejahatan tersembunyi. Hanya diketahui oleh sedikit orang. Kemudian komando dari atas, ada atasannya. Kemudian yang ketiga dia mempunyai kode-kode, dia mempunyai sandi-sandi, dia mempunyai komunikasi jalur yang terbatas. Dan dia melibatkan uang yang banyak. Saya setuju misalnya ketika OTT itu, itu yang besar dan kecil menurut saya bukan di situ esensinya. Karena terkadang OTT kita hanya mendapatkan 300-500 juta. Pengalaman saya, seorang bupati, itu hanya 200 juta. Tetapi dari 200 juta itu berubah menjadi 300M ketika pengembangan. Kemudian juga ada hanya daerah, hanya kepala daerah, tiba-tiba ternyata begitu berkembang kasus ya sampai ke tingkat nasional. Jadi memang ini yang ditakutin bahwa OTT itu bisa kemana-mana. Karena psikologis dari korupsi itu dia memang berkali-kali. Nah, untuk membongkar kejahatan korupsi yang tersembunyi itu dibutuhkanlah operasi tangkap tangan ini. Yang sebenarnya tadi saya katakan, operasi itu kan sebenarnya istilahnya saja. Tetap tertangkap tangan, ada barang buktinya. Kemudian ketika dikatakan bahwa dia ada di kosan atau ada di mana, ya itu kan ada rangkaian. Misalnya ada gubernur, dia menyuruh anak buahnya untuk menerima uang dari seorang pengusaha. Ya tentu kan ketika kita berhasil menangkap anak buahnya, kemudian pengusahanya, ya tentu kan gubernur juga kita tangkap. Bukan intimidasi ini mas, bukan? Bukan, bukan. Bukan intimidasi saja nih. Gimana intimidasi kalau semua proses ini, semua luaranya adalah di pengadilan. Dan kemudian, kalaupun mereka menguji di perapadilan, kita selalu siap gitu. Dan yang paling penting ada dalam operasi tangkap tangan adalah barang buktinya, Mbak. Itu yang membuat, ya, para koruptor itu sangat takut mereka terhadap OTT. Karena apa? Karena tertangkap basah. Kalau peristiwa misalnya penyelidikan terbuka terhadap kasus korupsi yang sudah terjadi, mereka, wah Mbak, ngelesnya bisa banyak, barang buktinya sudah mereka umpetin, ya kan, atau mereka rusak. Jadi, itu akan sangat sulitnya, dan waktunya pun sudah lama. Tetapi kalau OTT, uangnya ada, barangnya ada, dan saksi-saksinya saat itu pun juga ada. OTT bukan pesanan? Gak mungkin ada pesanan. Oke, sampai di situ dulu Mas Yudi. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Tadi dikatakan oleh Pak Fred, bahwa yang namanya extraordinary crime betul, tapi tetap harus taat, Pak Tuh, terhadap kuhab yang berlaku di tanah air. Silakan Bu Yanti. Ya, begini. Bahwa ada yang menyimpangi kuhab itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Itu sudah disikirkan. Jangankan peraturan asas pun bisa disimpangi ketika adanya gejala-gejala kejahatan dengan modus-modus yang lebih canggih, modus-modus yang lebih menderitakan masyarakat. Terutama untuk kejahatan ekonomi, ya, Pak Frederick, saya tidak berbicara bahwa untuk kejahatan yang non-kejahatan ekonomi itu, beberapa asas itu mulai digoyang, mulai bergoyang, ya, bahwa sudah ada pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Kemudian sudah ada pembuktian terbalik. Sudah ada, nanti kalau ada Asset Rekal Bully Act, kita ada juga gugatan atau putusan penyitaan tanpa penghubungan orang, non-conception based. Itu disikirkan oleh UNCAC, disikirkan oleh dunia, bagaimanapun juga, PDB itu mempunyai satu komisioner anti-korupsi, komisioner anti-kejahatan, ekonomi, itu yang memikirkan kemaslahatan kehidupan berbangsa di negara-negara ini terhadap kejahatan-kejahatan yang, yang ini kan disebutkan korupsi itu adalah kejahatan yang, kalau ada kekuasaan, powernya lebih, maka corruptionnya juga akan lebih. Artinya, memang kejahatan ini luar biasa kalau terjadinya itu tidak ada, tidak ada, apa ya, efek kejut-efek kejut tertentu. Ini adalah strategi. Kalau pelaku-pelaku itu menggunakan apapun yang akan dilakukan, kita sebut sebagai modus, nah ini adalah strategi, strategi pengungkapan, strategi pengungkapan. Tadi Mas, Mas Yudi bersama saya, Bu. Mas Yudi, ya Mas Yudi, ya Mas Yudi, ya Mas Yudi yang sering ketemu, gak lama gak ketemu. Mas Yudi, bukan sekedar istilah atau sekedar seistilahnya saja, di Amerika disebutkan bahkan Spring Operation Act, ada undang-undang operasi penjebakan, pasalnya ada artikelnya disebutkan operation, gitu ya, artinya penjebakan, bahkan penjebakan itu lebih parah daripada ini, yaitu bagaimana seseorang seperti undercover by penegak hukum negara, mencoba untuk orang itu mau gak melakukan kejahatan karena sudah disinyalir, karena penyelidikan yang lama, gitu ya. Kan KPK juga harus mempunyai target penyelidikan, harus mempunyai ruang penyelidikan yang lama, tidak harus menunggu laporan. KPK penyelidik itu juga mempunyai, bisa menetapkan sebagai tersangka tanpa ada laporan, yaitu bahwa dia menemukan sendiri. Nah dalam rangka ini, nah tolong dibedakan juga dengan tahapan pencegahan. Tadi dikatakan maju di pencegahan dan pemberantahan satu-satu paket di dalam pemberantahan korupsi, dan itu sudah ada, dan ini bukan dalam tarap pencegahan, ini memang operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari penindakan, yaitu strategi penindakan dengan cara seperti itu, karena sudah dilakukan pencegahan-pencegahan, ini kan bukan terhadap anak kecil yang mau nyebrang, eh awas jangan nyebrang, yang enggak begitu juga kan. Jadi yang enggak bisa kita mengawasi terus sampai dengan betul. Makanya kita ada penyedapan, penyedapan yang tidak mampu. Ada kalanya apalagi di dalam TPPU, tidak penyitaan saja minta penyitaan, dan ini tidak ada pengadilan, eh agen pengadilan, artinya berkembang, berkembang strategi-strategi bagaimana upaya untuk mencegah, menjerahkan. Jadi bagaimana mungkin UHAB 1981 bisa mengikuti modus yang sampai sekarang, enggak mungkin. Makanya dibuatlah undang-undang di luar KUHB, yang menyimpan sepanjang itu diatur. Pak Frederick, tolong sedikit, penangkapan saja kan di dalam UHAB 1x24 jam, undang-undang terorisme 7x24 jam, undang-undang narkotika 3x24 jam, jadi kita sudah lama melakukan ini. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu terima kasih atas penjelasannya, yang luar biasa, nanti ini akan ditanggapi juga oleh Pak Frederick. Ibu terima kasih sudah berkenan, bergabung dalam perbincangan ini, dan nanti kita hanya di segmen berikutnya, minta tanggapan juga dari Pak Frederick, kemudian juga Mas Yudi. Sekali lagi Ibu Yanti, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kami akan juga sejenak, dan setelah ini Pak Frederick silahkan diberikan tanggapan, kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, kita lihat operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan oleh KPK. 11 Januari 2024, Bupati Labuhan Batung, Erik Atradaritonga, yaitu kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa, diduga menerima hasil suap, hingga 1,7 miliar rupiah. Ini adalah di awal tahun ini. Berikutnya, di bulan yang sama, 26 Januari, 10 orang tertangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. KPK gagal menangkap Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor, dan OTT berujung penetapan, tersangka terhadap Siskawati, Kepala Bagian Umum, dan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Oke, dan berikutnya, 2 kasus ini yang kami ambil sebagai contoh, operasi tangkap tangan, yang sudah dilakukan oleh KPK, di Januari, atau juga di awal tahun. Nah ini saja, juga ada 7 Oktober 2024, OTT di lingkungan, Pemprov Kalimantan Selatan, tersangkanya ada 6, 2 orang pihak swasta, dan 4 lainnya penyelenggara negara. Uangnya yang disita oleh KPK, sampai 10 miliar rupiah. Baik, langsung saja saya memberikan kesempatan, kepada Pak Fredrik, untuk bisa menanggapi, jangankan kuhapnya Pak, kalau kata Bu Yenti. Asasnya pun juga bisa disimpangi, terutama dalam masalah kejahatan ekonomi, apalagi kalau kita lihat, seiring dengan waktu, semuanya berubah, memang butuh pembaharuan, untuk menyesuaikan dengan jenis kejahatan, yang terjadi di jaman sekarang. Pak Fredrik, silakan. Kalau saya sangat tidak sependapat ya, kalau dengan adanya kejahatan luar biasa, atau perkembangan jaman, kemudian nekat, undang-undang ditabrak, berarti kan kita bukan negara hukum ya. Kita jangan menciptakan hukum, di luar hukum yang berlaku. Kita ini Eropa Kontinental, berdasarkan hukum positif, berdasarkan undang-undang yang jati. Jadi kalau misalkan, seperti tadi Bu Yenti bilang, ada yang dari narkoba, penahanan, teroris bisa 7x24 jam. Bikin aja peraturan, mau tidak tahan seumur hidup pun, saya sangat dukung, saya tidak keberatan. Asal, namanya hukum acaranya, itu betul-betul harus diprevisi, diperbaiki. Jangan sampai nanti, adik-adik kelas, yang sekarang belajar hukum itu, jadi rincu, jadi bingung kan. Hukum itu yang diikuti yang mana? Ada yang pernah katakan, hakim boleh menciptakan undang-undang, meniadarkan daripada DPR. Itu kan aneh. Silahkan aja, kalau ada suatu usulan, perbaikan undang-undang, silahkan lakukan. Tapi tidak semata-mata, dalam hal ini, mengatakan undang-undang itu, boleh ditabrak. Ya saya sangat tidak sependapatkan, yang namanya korupsi, itu adalah extraordinary crime, itu kan hanya Indonesia. Malaysia itu menganggap memang suatu kejahatan perang. Tapi yang terang-terangan mengatakan, bahwa korupsi itu extraordinary crime, kan hanya Indonesia. Bahwa korupsi itu kan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ya. Jadi dalam hal ini, ya menurut saya, yang apa namanya, seperti pencegahan dengan pada penindakan itu, memang bersamaan. Betul. Tetapi kan sekarang, kan pemerintah menginginkan pencegahan itu, diutamakan. Seperti contoh, kita memberikan pendidikan pada generasi-generasi, anak-anak TK, ST, SMP, kalau orang tuanya itu korupsi, atau menggunakan uang yang tidak benar, yang haram. Itu anaknya itu malu. Tidak ingin laki mau, kalau perlu, minta pelindungan pemerintah, bahwa saya tidak mau bersama dengan orang tua saya. Seperti di Singapura kan, didiknya begitu keras kan. Dari kecil sudah dididik, tahu bahwa kalau menggunakan uang haram itu malu. Kalau di sini kan enggak, anak-anak itu banyak yang begini, Pak, si sebelah ini kok bisa beli mobil, baru kok kita mobilnya gobrok, atau kita pakai motor. Itu kan akibatnya memaksa setelah tidak langsung orang tua untuk korupsi. Pencegahan itu hanya bukan semata-mata itu, ditulis bahwa di sini bersih, di sini seperti Pak Yudi tadi bilang, di sini tetap korupsi. Korupsi memang ada di mana-mana, Pak. Selama dunia belum kiamat, ya korupsi pasti ada, Pak. Tapi bagaimana kita mencegah supaya itu menjadi minimum. Coba tunjukkan saya di dunia mana yang enggak ada korupsi. Amerika, Eropa, semua banyak. Bohong itu kalau bilang enggak ada. Selama dunia itu belum kiamat, tidak mungkin bisa menghapus korupsi. Tetapi kita bisa meminimize. Itu saya sangat setuju. Tetapi janganlah dalam hal ini itu ditabrak. Seperti contoh kan, kalau memang ketangkap tangan yang beri dan yang terima itu dua-duanya ketangkap tangan, itu sangat layak dan saya sangat setuju untuk ditangkap. Tetapi kalau hanya datang ke rumahnya, loh ini kok ada duit 20 juta, ini kamu korupsi. Nah kalau orang kan bisa saja nyimpangkan di rumah, apa dia itu salah. Ya buktikan dulu 20 juta dari mana. Jadi itu kan menjadi momo ya. Jadi orang-orang itu jadi ketakutan. Rekan-rekan kami itu kalau bicara, kalau kita mau ngajukan proper, selalu aduh aku nggak berani. Aku pasti di OTT. Semua udah ketakutan. Itu karena hukum kita kan bingung. Kekuasaan atau hukum yang jalan di Indonesia. Oke, kita tahu konsekuensinya di lapangan menurut pandangan ataupun juga cerita pengalaman juga dari Pak Fredrik. Terima kasih Pak Fredrik sudah berbagi pandangan dan juga cerita tadi. Terima kasih sudah ikut berbincang. Terima kasih. Selamat malam. Pak Fredrik terakhir, Mas Yudi penutup. Termasuk juga tadi mungkin bisa diberikan pandangan apa disampaikan oleh Pak Fredrik. yang bikin orang ketakutan. Sama intinya seperti yang tadi Bapak ini menjadi alat canggih untuk mengintimidasi, mengancam. Mas Yudi. Kalau menurut saya, kalau bersih, kenapa risih? Kalau nggak korupsi, kenapa takut? Karena dari pengalaman saya ketika melakukan OTT, nggak ada tuh OTT, ada uang megang 300 juta, langsung kita tangkap gitu kan, tanpa tahu sebabnya. Yang disampaikan Pak Fredrik tadi tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ada orang punya 30 juta. Uang kan bukan benda haram gitu kan, atau benda yang terlarang gitu ya. Tetapi uang itu tentu, bagaimana bisa ada di dia, itu yang kita tahu. Bahwa misalnya, dia ada uang 500 juta atau 1M, kita ketahui itu terkait dengan swap, terkait dengan proyek jalan. Pasti ada di situ gitu kan. Karena kita bicara mengenai setakap tangan kan, pasti biasanya adalah swap-menyuap. Bahwa di situ ada kewenangannya. Kemudian dia melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tertarik juga bahwa KPK itu kan bukan kuhap murni yang harus diikuti oleh mereka. Kuhap KPK itu lembaga lekspesialis. Mereka aturan hukum acaranya ada di undang-undang KPK. Kalau di undang-undang KPK nggak ada, baru pakai undang-undang tipikor. Nggak ada pun baru ke kuhap. Sudah jelas kok rumusannya. Bahwa memang itulah makanya kenapa KPK disebut sebagai lembaga extraordinary crime. Jadi mereka khusus nggak harus ada di kuhap. Misalnya kayak menyadap dan merekam pembicaraan. Itu kan adanya di undang-undang KPK. Jadi sekali lagi mbak, bahwa memang apapun yang terjadi dalam kontroversi OTT KPK, tetap OTT adalah jalan terbaik untuk bisa menangkap para koruptor yang melakukan kejahatan korupsi secara tersembunyi. Baik, semoga hal ini juga akan dipertimbangkan secara matang, secara bijak, dipikirkan dalam-dalam oleh lima pemimpin yang tadi kita sudah sampaikan terpilih sebagai pembicaraan KPK 2024 sampai 2029. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa yakin, bisa percaya bahwa para pembicaraan KPK terpilih ini akan solid dan juga akan komit dalam memperlantas korupsi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mas Judy, terima kasih. Sudah terlibat dalam perbincangan ini, seperti yang sudah saya sampaikan, semoga ini bisa dipikirkan betul oleh pimpinan KPK yang saat ini sudah menjawab. Nanti kita akan lanjutkan dengan rangkaian kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini.